Pusai ramai pemberitaan terkait keretakan rumah tangga Dodi Sudrajat dengan puput hingga ajuan cerai yang telah diajukan kini hal tersebut justru tak disambut hangat oleh para warga net yang terlihat tak begitu percaya atas perpecahan yang terjadi menimpa keluarga Dodi Sudrajat. Hal itu pun terbukti dari banyaknya para haters yang turut membanjiri komentar Instagram pribadi milik puput yang saat ini sudah berganti nama dari at puput underscore sudrajat menjadi at puput 100 ly. Komentar pedas dari para netizen pun juga turut disorot dari emot tertawa hingga tudingan keretakan rumah tangganya hanyalah settingan belaka. Drama cerainya settingan ye, netizen gak bakal percaya udah kebanyakan drama ngalahin drakor. Dramanya suaminya lebih memperjuangkan cucu daripada anak sendiri. Melihat hujatan dari para netizen Dodi Sudrajat pun akhirnya buka suara terkait gugatan yang diajukan oleh puput. Lantas seperti apa jawaban Dodi mengenai keretakan rumah tangganya yang ramai ditertawakan akibat dituding settingan? Oh enggak, kan Dedy gak mau jawab masalah itu ya. Doain aja yang terbaik untuk rumah tangganya, ya sudah ya. Sudah ada pengajuan di mana tanggapannya? Sudah ada pengajuan di pengadilan tangganya? Ya, Dedy gak mau jawab tanyain ke ini aja ke puput ya, doain aja ya. Kayak bu puput katanya Dedy terhalusin, tidak ada waktu untuk bu puput seperti apa tanggapannya, Dedy. Masalahannya apa sih Dedy? Yang terbaik aja untuk, kayak doainnya yang terbaik ya. Sampai ada di perceraian, gimana sih Dedy? Itunya, berkasnya. Udah, mana? Udah di ini semua? Udah, enggak, 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 enggak. Penyebab perceraian apa sih Dedy? Bunda puput mengajukan perceraian apa sih Dedy? Gimana sih Dedy? Kita ngopi, kita ngopi. Luatkan ya Dedy. Mau makanlah kopi, ntar. Ya, ntar kita ngopi, ngopi. Ya, udah. Tapi overall rumah tangganya kenapa-kenapa kan? Dedy. Denys menjadi alasan perceraian bukan Sudet? Hah? Tanya Denys aja. Tanya Denys. Ya, tanya Denys. Tapi overall rumah tangganya baik-baik aja apa gimana sih Dedy? Baik-baik aja. Ya, doain aja. Di kalah hujatan dari para netizen yang kini terus menghujani kolom komentar Instagram pribadi milik puput, kini sebuah hal mengenai penyebab retaknya hubungan rumah tangga Dedy Sudrajat dengan sang istri pun telah terungkap dengan jelas. Kejelasan itu pun langsung ditegaskan oleh kuasa hukum dari pihak perempuan yang turut angkat bicara mengenai penyebab gugatan cerai yang dilayangkan puput untuk Dedy Sudrajat. Ya, itu perselisihan. Kedua, ide-idenya yang udah gak sejalan lagi gitu. Sehingga bisa mengganggu pekerjaan-pekerjaan. Terutama Mbak Pukut sendiri ya, itu yang paling kursialnya. Nah, tertanggal 11 Maret 2002 kemarin, Mbak Pukut udah konsultasi terkait perceraian. Apakah bisa diajukan di pengadilan atau tidak? Setelah mendapatkan pandangan hukum dari kita, dia berdekat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap DS suaminya. Gugatan udah terdaftar di tanggal 24. Tertanggal 24 di pengadilan Negeri Jagatuk Pusat, udah teregister perkara nomor 03-2022. Mungkin dalam waktu dekat, jadwal persidangan akan diterbitkan oleh pengadilan. Kaitan perceraian ini sendiri, itu ya, biasa dalam rumah tangga, selalu ada permasalahan, perselisihan, perbedaan-perbedaan. Tidak apa, ya. Permasalahan ini sendiri dari 2018. 2018, ya, karena Mbak Pukut menjaga agar keuntuhan rumah tangganya kan berjalan terus. Karena udah ada anak-anak, ya. Kurang lebih umur 5 tahun, ya. Nah, perempuan. Tapi, terakhir di 2022 ini, permasalahan nggak bisa dibendung lagi. Makanya, Mbak Pukut udah bulat untuk mengajukan gugat cerai di pengadilan. Pengadilan, ah, pengadilan Jagatuk Pusat. Enggak banyak itu. Iya, pengadilan Agama Jagatuk Pusat. Udah terdaftar. Mungkin kita tunggu daftar apa, jadwal persidangan, ya. Mungkin dalam minggu ini keluar. Aduh, gimana ya? Kita menayangkan banget sih sebetulnya. Tapi mau gimana lagi, ya? Mungkin itu udah jalannya, kali ya. Saya kanya doain aja lah. Mudah-mudahan mereka bisa berdamai nanti di pengadilan. Insya Allah. Mohon doanya lah, teman-temannya. Aduh, gue juga pastinya sih belum tahu sih ya. Karena kan, dia mendalirkan itu kan pihak Mbak Pukut, ya. Jadi, kita belum terlalu tahu persis apa sih permasalahannya membuat. Sampai kemudian ada keputusan seperti itu oleh Mbak Pukut. Ya, hak asu anak kita gugat juga ya. Kita minta permohonan hak asu anak itu ke jatuh ke Mbak Pukut. Karena apa? Anaknya berusia 5 tahun. Undang-undang juga menentukan anak di bawah 12 tahun kan hak asu anaknya pada ibu. Walaupun undang-undang ada, cuma kita tetap memohonkan ke adilannya. Nah, sebenarnya suka atau nggak suka ya. Tentu, situasi seperti ini juga pasti akan menjadi pertimbangan juga bagi pihak metrik-metrik sakim yang mulia. Tapi ya, mudah-mudahan lah ini tidak begitu terlalu berpengaruh kuatnya. Tentu beliau pernah juga mengasuh anaknya juga sendirian juga kan semua. Fine-fine aja. Belum buat. Tentu yang namanya proses hukum ya harus diadapin, harus dijalankin. Nah, mungkin. Karena kan mereka yang lebih tahu kan, mereka mendalirkan itu di ubatannya. Mungkin demikian. Sudah bisa rumah, Bapak Pembangun? Ya, udah sementara ini masing-masing, rumah masing-masing. Sudah lumayan nyukur lah. Cuma pastinya sih, aku nggak tahu sih, tapi ya udah manusia kan. Sekuat apapun kita, pasti di saat-saat seperti ini. Apalagi masalah yang seperti ini kan, itu berpengaruh kuat dan sebuah kini. Tahanan mentar kita. Ya udah pasti lah itu normal. Itu sangat wajar. Manusia itu. Seperti aku lihat fine-fine aja. Semua baik-baik aja. Kita sering jalan bareng, sering makan bareng, kita jumpa juga sering bareng-bareng. Gitu. Jadi, mana tawar. Sampai jumpa ini. over n other video ini